Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, kami akan merangkum alur cerita dari Putri Duyung episode ke-8 part yang ke-2, di mana Putri Duyung Indah tidak bisa kembali lagi menjadi manusia karena efek dari sinar bulan purnama. Tanpa banyak bahasa basi lagi, mari kita langsung aja ya lanjut ke alur cerita Putri Duyungnya. Check it out! Akhirnya ibunya Indah sudah pulang ke rumah. Ibunya Indah sangat heran kenapa di rumahnya mati lampu dan gelap sekali. Namun tak lama kemudian, alangkah terkejutnya ibunya Indah ketika lampu menyala. Banyak sekali orang dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Ibunya Indah yakin bahwa semua ini adalah ulah dan kerjaan dari Indah beserta kedua sahabatnya itu. Kemudian ibunya Indah mencari keberadaan mereka bertiga. Ami bilang bahwa mungkin mereka bertiga sedang berada di halaman belakang. Astrid dan Raya masih berusaha untuk menolong Indah yang dikala itu masih berada dalam pengaruh kekuatan sinar bulan purnama. Astrid dan Raya segera mengangkat Indah dari kolam renang. Setelah itu, Raya pun menggunakan kekuatannya untuk mengeringkan ekor Putri Duyung Indah. Namun setelah ekor Putri Duyung Indah berubah menjadi kaki manusia, tiba-tiba saja kakinya berubah kembali menjadi ekor Putri Duyung. Astrid dan Raya sangat heran kenapa itu bisa terjadi. Astrid meminta Raya untuk mencobanya terus tetapi Raya bilang bahwa kekuatannya tidak bisa digunakan lagi. Mereka berdua sangat kebingungan apalagi ketika mendengar suara ibunya Indah yang sedang mencari Indah. Indah walau memanggil ibunya itu sehingga ibunya itu tahu keberadaan mereka bertiga. Ibunya Indah semakin dekat, Astrid dan Raya pun semakin panik entah apa yang harus mereka lakukan. Ketika ibunya Indah sudah sampai menghampiri mereka bertiga, ibunya Indah bertanya kenapa Indah malah duduk di bawah. Untung saja Astrid mempunyai alasan yang tepat, yaitu mereka bertiga sedang mempersiapkan kejutan untuk Tante Mary. Jadi Tante Mary tenang saja, biarkan kami mempersiapkan semuanya. Tante Mary masuk ke dalam saja, ucap dari Astrid kepada Tante Mary. Setelah Tante Mary pergi, tak sengaja Astrid melihat Doni. Astrid lantas memanggil Doni dan meminta pertolongan darinya. Astrid menceritakan semuanya, termasuk Indah yang saat ini tidak bisa berubah kembali menjadi manusia. Doni lantas pergi dan membawa kursi roda. Akhirnya mereka bertiga pergi membawa Indah ke tempat yang lebih aman. Namun ketika di perjalanan, mereka berempat bertemu dengan seorang ibu-ibu. Ibu itu pun bertanya apa yang sedang terjadi kepada Indah. Mereka lagi-lagi berbohong untuk menutupi semuanya, yaitu berkata bahwa semua ini adalah bagian dari kejutan untuk Tante Mary. Sesampainya di kamar Indah, Raya mencoba untuk mengeringkan ekor Putri Duyung Indah kembali, namun tetap tidak bisa. Mereka tidak mempunyai waktu banyak karena acara Tante Mary akan dimulai 30 menit lagi. Astrid mempunyai ide, yaitu Astrid akan mengalihkan perhatiannya Tante Mary. Ketika Tante Mary bertemu dengan Astrid, Tante Mary menanyakan keberadaan Indah. Astrid bilang bahwa Indah sedang pergi keluar sebentar. Tante Mary tetap saja ngotot akan pergi mencari Indah. Namun Raya dan Doni keburu datang. Mereka berdua membantu Astrid untuk mengalihkan perhatiannya Tante Mary. Akhirnya acara ulang tahun Tante Mary dimulai. Tante Mary terlihat sangat sedih karena Indah masih belum datang. Raya bilang kepada Tante Mary bahwa Indah sudah menitipkan sebuah surat untuk Tante Mary. Karena Indah berhalangan hadir, Indah menyuruh Raya untuk membacakannya. Ketika mendengar Raya membacakan surat tersebut, Tante Mary sangat terharu sekaligus sedih. Ternyata setiap kata yang diucapkan oleh Raya itu juga merupakan ungkapan perasaannya. Karena Raya tidak bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Ibunya Indah akhirnya meniup lilin kue ulang tahunnya tanpa kehadiran Indah. Ketika itu Astrid dan Raya tidak sadar jika Indah sudah berada di dekat mereka. Namun tak lama kemudian Raya melihat Indah dan memberitahu Astrid tentang hal itu. Astrid dan Raya sangat panik dan kebingungan. Indah yang dikala itu terlihat sangat sedih dan hendak mendekati ibunya untuk mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung. Melihat Indah yang semakin dekat, Astrid dan Raya segera pergi menghampiri Indah. Mereka berdua lantas membawa Indah pergi. Ratu Putri Duyung Maya merasakan pirasat buruk tentang ketiga para Putri Duyungnya. Ratu Maya akhirnya menggunakan kekuatannya untuk membuka portal ajaibnya. Alangkah terkejutnya Astrid dan Raya ketika melihat cahaya muncul di dekat pintu. Ternyata itu adalah Bu Maya. Raya dan Astrid bertanya kepada Bu Maya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bu Maya meminta mereka semua untuk pergi ikut bersama dengan Bu Maya. Gimana? Seru kan kisah Putri Duyung cantiknya? Saksikan terus kelanjutannya ya hanya di serial Putri Duyung. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah!